Halo SamaSports, jumpa lagi dalam acara 100% Sports. Beragam pertanian dan isu menarik sekutar bintang-bintang olahraga akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Eliza Sulaiman, kita awali 100% Sports dari ajang Liga Inggris. Arsenal semakin menjauh dari puncak kelas men, usai dibekuk Manchester United di pekan ke-27 Premier League. Sementara itu, sobat Sports, Tottenham Hotspur dan Leicester City bersaing ketat di papan atas setelah membencindangi lawan-lawannya. Iya, seminggu lalu mungkin tidak banyak yang mengenal nama Marcus Rashford. Tapi situasi itu berubah hanya dalam kurun waktu 3 hari saja, sobat Sports. Pemain 18 tahun itu kini menjadi bintang baru Manchester United setelah tampil gemilang dengan mencetak 4 gol dalam 2 pertanian. Lalu siapa sebenarnya Rashford? Ini dia bocorannya untuk Anda, sobat Sports. Sobat Sports, Barcelona memperpanjang tren positifnya dan semakin koko di puncak kelas men, usai mengalahkan Sevilla 2-1. Sementara itu, Atletico Mujud berhasil memperlaku, mempermalukan di kota Real Madrid 1-0 di Bernabeu dalam Laga Honada ke-26 La Liga. Dan berikut ini hasil pertandingan selengkapnya. Selain sensasi Rashford, laga antara Manchester United kontra Arsenal juga diwarnai aksi diving Louis van Gaal. Aksi teatrical pelatih asal Belanda itu bergabung bersama trik-trik konyol pesepak bola dunia lainnya dalam segmen bloopers hari ini. Manchester City, sabat gelar keempat Capital One Cup. Jangan kemana-mana hanya di seratus. Sabat Sports, Manchester City menyabat profi Capital One Cup, usai menaklukkan Liverpool lewat duel dramatis Aido Penalty. Keeper Wilfredo Caballero menjadi pahlawan kemenangan Citizen setelah sukses mementahkan tiga sepakan eksekutor The Reds secara berturut-turut, sabat sports. Dan berikut ini hasil lengkap pertandingannya. Sabat Sports, meskipun takluk di kandang Miami Heat, Cleveland Cavaliers belum tergoyahkan di poncak kelas men wilayah barat. Dan dari ajak Formula One, Kimi Raikkonen sangat yakin jika Ferrari dapat saingi dominasi Mercedes. Dan jumlah informasi menarik lainnya akan hadir dalam segmen Time Out. Adu Balap Perahu Motor akan hadir sesaat lagi, kami akan segera kembali dengan seratus. Sabat Sports, Adu Balap Perahu Motor memiliki banyak varian, salah satunya Sprint Jet Golf Racing. Balapan yang satu ini tergolong unik dan mampu menyajikan tontonan yang luar biasa. Kira-kira seperti apa ya serunya kompetisi ini? Dan informasi balapan jet boat tersebut menjadi penutup 100% sports kali ini. Saya Elisa Sulaiman, pamit undur diri. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.